Sok mayat laki-laki ditemukan di dalam karung mengapung di sungai Wai Pahiton, Lampung Barat pada selasa 2 November lalu. Belakangan terungkap korban dihabisi pembunuh bayaran. Siapa korban dan mengapa diburu oleh pembunuh bayaran? Saudara inilah berkas buser selengkapnya. Hari masih siang ketika seorang pemancing di sungai Wai Pahiton, Desa Atarkuau, Kecamatan Batu, Ketulis, Lampung Barat menemukan karung mengapung di sungai dengan aroma tidak sedap. Pemancing itu pun melihat karung lebih teliti. Ada kaki manusia. Saya pertama tadi pergi mancing Pak, saya cuma mencium bau busuk saja bersama teman, terus kasih dilihat bau busuk dan mencurigakan. Setelah itu kami pulang saja dan melapor ke kasus setempat saja Pak. Posisi mayat bagaimana itu tadi? Posisi mayat seperti di dalam karung Pak, di samping batu, di pinggir sungai Pak. Tidak dibuka ya? Tidak Pak. Terus jam berapa itu tadi menemukan? Jam 10 Pak saya menemukan. Bukan warga sini ya? Bukan Pak. Setelah merasa yakin yang dilihat kaki manusia, Wahyu pun melaporkan penemuan mayat ini pada polisi. Mendatangi PKP, disitu terlihat ada kaki, kaki manusia. Setelah yakin bahwa itu manusia, kemudian perhatian menghubungi Polsek dan Polres. Warga desa tidak ada yang mengenali korban. Polisi pun tidak menemukan identitas di tubuh korban. Diduga mayat dalam karung ini korban pembunuhan. Belum ada satu pun identitas yang dimiliki oleh korban tersebut. Ini diperkirakan korban pembunuhan atau bunuh diri kemudian? Untuk itu, kalau dilihat dari fisik penemuan mayat, tangan terikat, kemudian kaki terikat, dan ditemukan dalam karung, kemungkinan ini adalah korban pembunuhan. Pelaku diduga membuang korban ke sungai untuk menghilangkan jejak. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi kemudian membawa mayat korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Dua minggu berlalu, polisi mulai mendapatkan titik terang pelaku pembunuhan. 14 November lalu, polisi menggerebek satu rumah di desa Antarkuau, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat. Terus, tengah, terus. Di hijau sana. Di hijau sana. Di. Bagi, Jok. Ah, bentar. Bapak? Enggak. Hari ini melihat dia enggak kamu? Enggak. Rumahnya yang mana, Jok? Yang mana? Nomor berapa ada di sini? Nomor berapa? Nomor berapa? Di rumah ini, seorang lelaki ditangkap. Dari lelaki yang ditangkap ini, polisi mendapatkan informasi keberadaan tersangka yang lain. Namun, polisi tidak berhasil menangkap tersangka. Polisi kemudian menggeledah satu gubuk bambu dan meringkus lima tersangka. Enam tersangka kemudian dibawa ke Mapores, Lampung Barat. Setelah penggeledahan ini, polisi juga menangkap tiga tersangka lainnya di rumah masing-masing. Untuk motif, ini unsur belas dendam ya, yang sudah lama terjadi antara salah satu, apa namanya, tersangka yang ditangkapkan. Seorang tersangka lain akhirnya menyerahkan diri. Tersangka bernama Sardi berusia 66 tahun masih tetangga korban. Sardi mengaku ikut menghabisi nyawa Wagimin karena kesal rumahnya pernah dirusak oleh korban yang diduga menderita gangguan jiwa. Dengan tertangkapnya Sardi, jumlah tersangka pembunuhan terhadap Wagimin berjumlah 10 orang. Hasil pemeriksaan polisi didapatkan fakta mengejutkan. Dari 10 tersangka pembunuhan, ternyata 8 orang di antaranya berasal dari satu keluarga dan dua orang lainnya pembunuh bayaran. Salah seorang pembunuh bayaran, Edi Sutrisno mengaku ia diberi upah sebesar 500 ribu rupiah oleh Jarod dan Sunyoto untuk membantu pembunuhan Wagimin. Karena saya disuruh, disuruh dengan siapa? Ya dengan bapak Jarod, dengan bapaknya Jarod, dengan bapaknya Jarod, dengan siapa? Ya dengan, dengan Sunyoto, disuruh dengan bapaknya Jarod juga. Kenapa mereka ingin membunuh? Karena dibalik itu semua dendam. Dendam, jadi membunuh itu dendam. Dari pemeriksaan polisi juga terungkap pembunuhan Wagimin didalangi oleh Jarod. Jarod mendendam pada korban lantaran kerap diganggu korban saat bertani kopi dengan sistem bagi hasil di lahan orang lain. Perannya masing-masing ini sudah kita dapatkan. Ada yang melakukan pemukulan kepada korban, kemudian juga ada yang mengikat, kemudian menyeret, memasukkan ke dalam karung, juga ada memikul. Kemudian juga ada yang mengantar ke TKP dengan menerangi jalan karena malam hari kita dapatkan keterangan maupun bukti-bukti yang ada. Kemudian juga ada yang melakukan melempar korban ini ke sungai. Dendam membunuh perasaan. Begitu juga dengan 10 orang tetangga Wagimin. Karena dendam menghabisi nyawa Wagimin tetangga sendiri pada 24 Oktober lalu. Sesal tentu saja selalu di akhir cerita. Kini ke 10 orang tetangga Wagimin terancam penjara seumur hidup. Mereka dijerat pasal berlapis yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang berujung kematian.